menyaksikan dari tanah informasi terpopuler situs cnbisindonesia.com dalam hot news kita akan informasi pertama dari dalam negeri pemerintah resmi mencabut aturan barang bawaan dari luar negeri ini berarti tak ada lagi membatasan barang bawaan dari luar negeri ke Indonesia kebijakan ini seiring peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang telah dicabut dan dikembalikan kepada Permendak nomor 25 keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kementerian Koordinator bidang perekonomian bersama Kemendak BP2MI Kemenperin dan Dijen Bia Cukai Kemenko Kepala BP2MI Benny Ramdhani pun menjelaskan khusus untuk PMI pembatasannya hanya dikembalikan sesuai dengan relaksasi pengenaan Bia Masuk dan PPN senilai 1.500 dolar Amerika Serikat per tahun adapun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membatalkan rencana yang akan merevisi ulang aturan baru tersebut menurutnya aturan yang ada saat ini justru sudah sangat mempermudah masyarakat yang sering berpergian ke luar negeri namun juga sekaligus tetap melindungi perdagangan di dalam negeri Berita selanjutnya Gibran bocorkan arahan PDIP karena sampai saat ini PDIP hingga kini belum memutuskan apakah ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Pimpinan Prabowo Subianto atau tidak namun menurut calon wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka membocorkan sedikit peluang arah kebijakan Partai Pimpinan Megawati tersebut menurut Gibran dirinya sempat membicarakan soal PDIP saat halal-bihala dengan Prabowo beberapa waktu lalu menurut Putra Suluk Presiden Joko Widodo ini peluang PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo tetap ada dan terbuka sementara itu mengenai rencana pertumbuhan Prabowo dengan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri Gibran hanya menjawab singkat yang intinya akan memastikan kembali perkembangan realisasi agenda tersebut kita berhenti ke informasi mancanegara pemirsa teknologi Iran apakah mirip Rusia beberapa pakar militer membandingkan serangan Iran ke Israel pada akhir pekan lalu dengan praktik yang dilancarkan Rusia ke Ukraina saat itu Iran muncurkan 300 drone rudal balistik dan juga rudal jelajah ke Israel menurut pasukan militer Israel IDF 99% serangan tersebut mampu dideteksi sebelum mengenai target menurut pakar pertahanan untuk American Enterprise Institute Critical Threats Project Brian Carter dan Frederick Kagan paket serangan yang dilancarkan Iran mirip dengan yang digunakan berulang kali oleh Rusia untuk menyerang Ukraina IDF mengestimasikan penyerangan tersebut menggunakan 170 drone, 30 rudal jelajah dan juga 120 rudal balistik ada pun drone meluncur dengan baik sebelum rudal balistik ditembakkan kemungkinan mereka berharap serangan akan tiba di jendela pertahanan udara Israel berbarengan dengan rudal jelajah dan juga drone kecepatan drone dan rudal jelajah yang lebih lambat bertujuan untuk membuat sistem pertahanan udara Israel kelelahan dengan begitu rudal balistik akan lebih mulus untuk menyasar target mirip dengan aksi Rusia yang telah melakukan pendekatan serupa berulang kali namun tak semua pihak setuju bahwa Iran meniru aksi Rusia di Ukraina ya pemirsa selanjutnya masih terkait konflik panas di Timur Tengah pemerintah Amerika Serikat meyakini bahwa tanggapan Israel terhadap serangan Iran ke negara itu hanya akan fokus kepada proksi Teheran di luar Iran hal ini disampaikan 4 pejabat Amerika Serikat kepada NBC News selasa 16 April pejabat itu menyebut kurangnya kerusakan serius yang disebabkan oleh Teheran dapat menyebabkan Yerusalem mencari tanggapan yang kurang agresif selain itu Tel Aviv juga sedang berupaya menghindari konflik yang lebih luas 4 sumber itu mengungkap dibandingkan langsung menyerang Iran sebagai respons serangan Israel mungkin akan menyasar proksi Iran seperti milisi Iran di Syria atau kelompok teror Hezbollah di Lebanon laporan tersebut menambahkan Amerika Serikat mengharapkan Israel untuk memberikan informasi terkini mengenai keputusan yang diambilnya namun Washington tidak bermaksud untuk mengambil bagian dalam reaksi pembalasan apapun selamat menikmati selamat menikmati notang Terima kasih.